...alami ini disolusi. Lebih enak seperti ini, ikut dengan mereka. Saya sebenarnya mau terus bersekolah. Karena saya punya cita-cita mau menjadi insinur teknik. Karena tidak ada biaya, ya terpaksa cita-cita saya menjadi insinur teknik kandas. Halo pemirsa solusi, ada pepatah mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa mahalnya biaya pendidikan... ...dan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat... ...menjadi salah satu penghalang besar bagi anak-anak ini. Sosok seperti Asmoro adalah salah seorang yang tidak mau menyerah... ...terhadap keterbatasan kemampuan untuk mewujudkan cita-cita orang lain. Seperti apa sikap Asmoro? Kita simak liputannya berikut ini. Namanya Suwarno Asmoro. Ia mengabdikan hidupnya untuk mengayomi anak-anak jalanan di wilayah Jakarta... ...sejak 15 tahun yang lalu. Dan waktu saya pulang kampus, saya mengajar anak di depan Jakarta Desain Center Sleepy. Lalu ada tiga anak itu kok bawa tas. Eh sini deh tasnya saya buka gitu. Waktu saya buka tasnya, apa ini isinya? Oh buku. Loh kamu ngamen kok bawa buku? Saya pikir duit isinya. Bukan kak, ini buku. Ini PR, LKS Lembar Kersiasiswa. Kepeduliannya akan kaum yang termarjinalkan muncul sejak Asmoro menemukan anak-anak yang sibuk mengamen... ...sementara mereka kesulitan untuk mengerjakan tugas sekolah dan memahami pelajaran. Saya bantuin ngajar, saya ngajarin mereka. Uh mereka senang. Oh kakak mau bantuin saya ngajar. Iya, cepetan. Mereka ke pulau, habis mereka teriak. Yes, teriak. Uh loncat-loncat. Loh kok senangnya beda, senangnya luar biasa ini. Kenapa kamu senang? Nanti saya gak distract soalnya. Oh berarti ini niche mereka, ini yang mereka butuhkan. Bukan uang. Ini yang mereka butuhkan. Kalau uang kan nanti diminta orang tuanya. Ini yang mereka butuhkan. Makanya saya membuka sanggar, ngajar mereka, jadi guru bimbel mereka. Guru privat mereka, les mereka. Namun terkadang niat baik dan ketulusan tidak serta-merta mendapat respon yang baik. Dicurigai atau bahkan dicacimaki merupakan hal yang biasa. Dan tak jarang harus berujung pada pertikaian fisik. Ada orang tua yang datang dobrak pintu langsung manggil anaknya. Kenapa? Anak saya waktunya cari duit. Loh bukannya bapak yang cari duit, saya bilang begitu kan. Harusnya kan bapak yang cari duit. Kamu jangan ngatur-ngatur keluarga saya. Tidak. Saya hanya kasihan anak bapak nanti kayak bapak. Saya bilang begitu. Hari itu saya memang hadapi dengan frontal. Saya marah sekali sama orang tua yang memaksa anaknya untuk cari duit. Saya enggak mau anak bapak itu seperti bapak. Saya mau anak bapak itu pintar, enggak seperti bapak. Ngerti enggak? Perhatian yang diberikan tidak hanya sebatas kegiatan belajar mengajar semata. Namun pertumbuhan gisi dan kesehatan dari anak-anak jalanan ini juga tak luput dari perhatian asmoro. Mengharapkan gisi yang baik dari mereka itu. Oleh sebab itu saya memberikan susu. Kalau minum susu, minimal nih dalam bahasa saya ya. Bahasa saya enggak tahu, ini bukan bahasa umur sebenarnya. Pentium. Otaknya itu rendah sekali kalau enggak minum susu. Kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata adalah karakter yang melekat kuat dalam diri seorang asmoro. Cita-cita terbesar dalam hidupnya adalah melihat setiap anak-anak memiliki masa depan yang cerah dan menyadari bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga. Anak-anak ini kan yang akan memimpin kita. Yang akan melanjutkan apa yang terjadi di kemudian hari. Kalau kita kehilangan anak-anak, kehilangan masakan anak-anak mereka karena kepentingan orang dewasa, kehilangan anak-anak karena keterbatasan ekonomi, kehilangan anak-anak karena banyak hal, kita akan kehilangan generasi. Saya orang bodoh dulu, saya enggak bermanfaat. Tapi sekarang saya jadi pintar, saya bisa berbagi. Dikerjakan adalah bagi kita. Enggak usah banyak bicara, yuk berbuat, bertindak, berlaku. Ekspresikan apa yang ada di dalam hati. Dan mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri adalah ekspresi kita mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan adalah diekspresikan melalui kita mengasihi orang lain. Mengasihi diri sendiri. Mengasihi bangsa ini juga bagian dari ekspresi kita mengasihi Tuhan. Orang yang sangat mengasihi Tuhan, pasti sangat bermanfaat buat bangsanya. Kalau orang mengasihi Tuhan dengan baik, pasti akan bisa jadi berkat buat keluarga dan masyarakat.